Halo semuanya, kembali dengan aku Indrawity App dan pada sebar kali ini aku akan membahas ini dia ya guys ya penghancur ding-ding dan targetnya ya musuh ya dan peningannya itu 8 jam jangkauannya gimana tak terbatas tapi khusus ya ada tempatnya ya ada tempat-tempat tertentunya gitu nah tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe pojok kanan bawah disini ya warnanya merah tulisannya subscribe oke gak? nah buat kalian yang ingin top up dengan harga murah ini dia tempat rekomendasi aku guys selain jual bundle SOS dia juga menjual bundle game lainnya loh guys kalian bisa cek dulu ya dan linknya bakal aku sertakan di deskripsinya guys jadi kalian bisa kunjungi langsung nah ini dia ya ada beberapa bundle State of Survival yang pertama yang termurah dan berikutnya ada yang small nah ini dia yang paling termurah guys jadi kalau kalian belanja disini dengan harga Rp. 79.000 jadinya cuma Rp. 60.000 itu udah beda jauh banget ya udah miring banget dan disini juga terjualnya itu udah banyak banget ya Rp. 1.500an tingnya itu Rp. 4,9 dan ini dia lapaknya ya top up makmur jaya dan ulasannya disini udah banyak banget dan pastinya rekomendasi banget guys kalian patut mencobanya disini nah tunggu apa lagi guys segera kunjungi lapak ini sebelum kehabisan ya sebelum itu aku bakalan mengupgrade dulu ya ini ada apa namanya ini ya tantangan aliansi ini guys dan disini aduh udah ada yang dapet disini ya enak banget kalau dapet kayak gitu guys ini gak dapet cok malah yang ini dapet ya ya oke terima-terima aja ya soalnya aku mau upgrade ini guys ini kebetulan belum aku upgrade tuh segitu tuh coba ya aku upgrade sekarang ini itu berapa tadi ya 1000 nah oke sekarang aku bakalan upgrade ya kalau upgrade disini segini ya 600an kalau gak salah dan coba ya iya kita udah upgrade disini ya guys ya dan kurang ternyata coy aku cek dulu disini tantangan aliansi ini dan ternyata kurang lagi 1000 oke aku bakalan upgrade lagi tapi sebab itu cek dulu disini gimana udah flup abu terata banget oke lah kalau begitu aku upgrade lagi ya dan tadinya kurang lagi berapa ya lagi banyak banget nah ini aja ya aku pake ya guys kalau nanti ada lagi tentang bangunan kayak gini ya aku upgrade lagi gitu emang hemat dulu gitu gimana ini masih banyak kita rata gak bisa habis coy segitu coba nah udah tuh nah udah complete auto complete ya nah ini dia guys untuk cara menggunakannya ya banyak orang ya belum tau cara untuk menggunakan penghancur dingding ini dan untuk cara mendapatkannya bagaimana bang nah caranya tuh gampang mungkin bagi kalian yang udah ada event Migo nya ya pasti tau ya disini guys tempatnya ya pusat Migo ini kalian harus mengupgrade nya ya di stasiun ya terutama kalau di stasiun itu yang ininya guys nah di level 10 nanti bakalan bisa tuh dibuka ya peningkatan daya rusaknya nah ini dia guys ini di level 10 baru terbuka ya nah untuk penghancur dinding ini ya tempatnya cuma tertentu aja guys gak bisa di semuanya nah contohnya seperti ini ini bukan punya aneh ya ingat ya ini bukan punya aku disini youtuber indrawat ini bukan aku guys gak punya akun kayak gini cuma dua aja disini aku punya akunnya ini siapa punya coba ya coba aku gunakan disini ya tuh gak mau kan hanya sasaran di desa tua yang bisa dipilih guys jadi kalau di tempat-tempat kayak gini ya gak bisa tuh gak bisa guys kalau tempat-tempat kayak gini di oasis gitu gak bisa karena ada tempat tertentu enjir kok ngeblank jok ngeblank jok ngeblank nih gak kelihatan nih ini pengaturannya dimana ini aduh nah akhirnya sudah bisa anjir itu ternyata bugnya ya kalau gak jadi destroy ya langsung ngeblank nah ini pilih disini biasanya ada punya aneh disini gimana ini nah ini dia ini dia desa tua nah jadinya kalau pakai destroy ya kesempatan banget ya kalau ada acara svs dan sebelumnya aku udah sempat coba dan mantep banget guys sekarang aku coba dulu ya nah ini dia contohnya guys aduh kelihatan itu bangunannya tuh darahnya itu ada ya kelihatan guys coba ya aku serang sekarang anjir 5 menit jok lama banget nah itu dia tuh tuh penghancur dindingnya kayak gitu tuh kalau bangunan seperti yang tadi itu guys biasanya memerlukan 2 kali serangan kalau gak 2 kali ya 3 kali serangan baru bisa dan itu cocok banget kalau di CC meskipun itu plasma 5 ya bakalan buyar tuh bangunannya bakalan lompat guys mungkin dari kalian bakalan bertanya-tanya biar gak terlokator seperti itu ya karena serangan dari all destroy nah kalian bisa klik ini ya guys nah gambarannya seperti ini 26 ribu itu nah kalian tinggal klik aja perbaiki nah otomatis dalam waktu 30 menit ini bakalan nambah lagi ya nah ini dia guys sebelumnya ya aku coba menggunakan penghancur dindingnya tuh orangnya di depan itu ya karena darahnya lagi satu jadinya aku memilih targetnya yang itu dan kalian bisa lihat itu bulldozernya itu udah jalan ya gitu jadinya tuh meskipun itu udah plasma 5 gemerah dan T11 itu hilang buyar orangnya tuh langsung diambil tempatnya nah seperti itu jadinya guys nah dan di video berikutnya itu orangnya itu balas dendam ya tadi aku serang itu dan dia itu menyerang si walk ya tuh si walk dicari dengan tiga dinding lancur dinding ini tuh itu baru satu kali serangan itu dan berikutnya ada lagi lagi satu ya nah seperti itu ya caranya untuk mendapatkan wall destroyer atau pengacur dinding dan itu dia juga cara untuk menggunakannya ya guys oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe pojok kanan bawah disini dan sampai jumpa video berikutnya di intro video app see you next time guys sub indo by broth3rmax